Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Kali ini kita akan membahas Cara menghitung volume balok Serta luas permukaan balok Jika diketahui panjang sisi yang berbeda Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya Kita masuk ke pembahasan soalnya Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah balok Yang pertama dari gambar kita perhatikan Panjangnya yaitu 20 cm Kemudian lebarnya 15 cm Selanjutnya tingginya yaitu 18 cm Untuk pembahasan yang pertama ini Perhatikan disini Yang sisinya memiliki satuan yang sama Yaitu cm Maka karena panjang satuannya sama Langsung kita hitung saja dengan rumus Volume balok rumusnya yaitu panjang Dikali lebar Dikali tinggi Kita ikuti sesuai dengan rumusnya Berarti volume sama dengan panjangnya disini 20 cm Maka 20 cm Dikali Lebarnya 15 cm Berarti dikali 15 cm Selanjutnya tingginya yaitu 18 cm Maka dikali 18 cm Kita hitung 20 cm x 15 cm Sama dengan 300 cm Kemudian dikali dengan 18 cm 300 x 18 cm Sama dengan 5400 cm Ingat untuk satuan volume Kita menggunakan satuan yaitu kubik Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya Yaitu menghitung luas permukaan balok Masih dengan soal yang sama Soal yang pertama Kita akan hitung luas permukaannya Untuk menghitung luas permukaan balok Rumus yang kita gunakan adalah 2 x Panjang x lebar Kemudian ditambah Panjang x tinggi Kemudian ditambah Yang terakhir kita kalikan yaitu Lebar x tinggi Kita hitung sesuai dengan rumus Luas permukaan sama dengan 2 x turun 2 x Kemudian perhatikan panjang dan lebarnya Panjangnya 20 cm Lebarnya 15 cm Maka 20 x 15 cm Ini dalam kurung Selanjutnya ditambah Panjang x tinggi Panjangnya 20 cm Kemudian tingginya 18 cm Sehingga 20 x 18 Selanjutnya ditambah Lebar x tinggi Lebarnya 15 cm Dan tingginya 18 cm Maka menjadi 15 cm x 18 cm Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu Maka 2 x kita turunkan 20 x 15 cm x 21 Selanjutnya kita turunkan kembali 2 kali Kita hitung 300 ditambah 360 ditambah 270 hasilnya sama dengan 930 Sekarang menjadi 2 kali 930 hasilnya sama dengan 1860 cm2 atau cm2 Ingat untuk luas ataupun luas permukaan satuan yang kita gunakan adalah kuadrat atau persegi Ini soal yang pertama dan yang kedua menghitung volume dan luas permukaan Dimana satuannya sama yaitu cm Kita masuk ke soal berikutnya dimana satuannya berbeda Perhatikan disini sudah ada sebuah gambar beserta dengan ukurannya Panjangnya yaitu 15 cm Kemudian lebarnya 9 cm Dan tingginya 70 mm Disini terlihat bahwa satuannya berbeda yaitu cm, desimeter, dan mm Sebelum kita menghitung volume-nya maka kita harus menyamakan satuan panjang, lebar, dan tinggi tersebut terlebih dahulu Kita ubah satuannya ke dalam cm Berarti yang kita ubah adalah lebar dan tingginya Perhatikan disini sudah ada tangga satuan ya Dari km, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter ya Perhatikan Jika turun maka kita kalikan yaitu dikali 10 per langkahnya Jadi jika turun satu langkah berarti dikali 10 Turun dua langkah berarti dikali 100 Turun tiga langkah dikali 1000 Begitu dan seterusnya Nah jika naik, jika tangganya naik maka dibagi 10 per langkahnya Maka satu langkah 10 Dua langkah 100 Tiga langkah 1000 Empat langkah 10.000 Dan seterusnya Sekarang kita perhatikan untuk lebar yaitu disatuan desimeter Desimeter ada disini Perhatikan gambarnya Kita akan ubah ke cm Dari desimeter ke cm ini berarti turun ya Karena turun maka kita kalikan yaitu dikali 10 Karena turunnya satu langkah Maka dikali 10 9 dikali 10 sama dengan 90 Maka sekarang lebarnya menjadi 90 cm Berikutnya kita ubah tingginya Tingginya ada disatuan milimeter Milimeter ada di urutan paling bawah disini Kita akan ubah ke cm juga ya Perhatikan dari milimeter ke cm ini naik Jika naik berarti dibagi Naiknya satu langkah maka dibagi 10 Menjadi 70 dibagi 10 Hasilnya sama dengan 7 Sehingga tingginya sekarang menjadi 7 cm Nah disini Satuan panjang, lebar dan tinggi sudah sama Yaitu dalam satuan cm Jika sudah sama maka kita sudah bisa menghitung Volumenya Rumus volumenya masih sama yang tadi yaitu Volumenya sama dengan panjang Kali lebar kali tinggi Kita masukkan panjangnya sama dengan 15 Kemudian lebarnya sama dengan 90 cm Yang kita pakai yang sudah diubah Bukan yang bagian pertama ya Kemudian tingginya yaitu 7 cm Sama berarti yang kita pakai yang terakhir yang sudah kita ubah Kita hitung 15 dikali 90 Hasilnya sama dengan 1350 Kemudian dikalikan dengan 7 1350 dikali 7 Hasilnya sama dengan 9450 cm3 Nah ini cara menghitung Volumenya Selanjutnya kita akan hitung yaitu Luas permukaannya ya Masih dengan soal yang sama Luas permukaan tadi rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar Ditambah panjang kali tinggi Kemudian ditambah Lebar kali tinggi Masukkan luas permukaan sama dengan 2 kali Panjang kali lebar Panjangnya 15 Lebarnya 90 Berarti menjadi 15 dikali 90 Ditambah Ditambah Panjang kali tinggi Panjangnya 15 Dan tingginya 7 Sehingga menjadi 15 dikali 7 Dan yang terakhir yaitu Ditambah lebar kali tinggi Lebarnya 90 Tingginya 7 Menjadi 90 dikali 7 Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu Kita turunkan 2 kali 15 dikali 90 Sama dengan 1350 Ditambah Kemudian 15 dikali 7 Sama dengan 105 Selanjutnya ditambah 90 dikali 3 Sama dengan 630 Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu Kita turunkan 2 kali 1350 Ditambah 105 Ditambah 630 Hasilnya sama dengan 2085 Kita kalikan 2 Dikali 2085 Hasilnya sama dengan 4170 cm2 Atau cm2 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu Cara menghitung Volume balok Dan luas permukaan balok Dengan satuan yang sama Ataupun satuan yang berbeda Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati